Hai guys, balik lagi ke channel youtube aku. Tutorial kali ini aku akan kasih tips ke kalian yaitu cara mendownload thumbnail video youtube tanpa aplikasi tambahan. Untuk mendownload thumbnail video youtube kalian masuk ke aplikasi google yang ada di handphone kalian. Tapi disini aku menggunakan aplikasi google chrome. Selanjutnya di telusuran google kalian ketik thumbnail. save.com Langsung aja kalian cari. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Jadi di bagian ini kalian dapat mendownload thumbnail video youtube sendiri ataupun thumbnail video youtube milik orang lain nih guys. Caranya di bagian ini muncul dua kolom. Ini kolom yang pertama dan ini kolom yang kedua. Untuk mendownload thumbnail video youtube kalian tempel link video youtube yang ingin kalian download tampilan thumbnailnya ke kolom yang pertama ini guys. Sebagai contoh disini aku akan masuk dulu ke aplikasi youtube aku. Kemudian disini aku masuk ke channel aku dan aku pilih video yang ingin aku download thumbnailnya. Nah sebagai contoh disini aku akan mendownload thumbnail dari video. yang berjudul cara mengganti background foto di handphone android. Langsung aja aku salin linknya. Setelah kita salin linknya maka disini kita balik lagi ke google chrome. yaitu ke tampilan dari thumbnail shape.com Kemudian kalian tempel linknya sudah kalian salin ke bagian kolom yang pertama ini. Selanjutnya klik view thumbnail. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Jadi kalian scroll aja ke bawah. Jadi di bagian bawah ini akan muncul tampilan thumbnail yang ingin kalian download. Disini bisa kalian pilih sesuai ukuran kapasitas yang kalian inginkan. Sebagai contoh disini aku akan download yang ini, yang kedua ini. HD720p. Untuk mendownloadnya kalian tekan tampilan thumbnail yang ingin kalian download. Hingga muncul tampilan seperti ini. Kemudian di bagian ini kalian klik download gambar. Kalian tunggu aja proses mendownloadnya. Kemudian disini langsung aja aku klik buka. Nah guys ini hasilnya. Thumbnail di video youtube aku sudah berhasil aku download. Dan hasilnya ini akan tersimpan secara otomatis di galeri handphone kalian. Langsung aja disini aku cek. Aku balik dulu ke galeri handphone aku untuk melihat apakah thumbnail yang aku download tadi sudah tersimpan atau belum. Nah ini hasilnya. Ternyata thumbnailnya sudah tersimpan di galeri handphone aku. Sekian tutorial dari aku semoga bermanfaat dan terima kasih.